Melanjutkan usaha milik orang tua, bukan berarti ikut melanjutkan sistem manual yang dipraktikan oleh mereka dulu. Perbaikan dalam pencatatan digital perlu dilakukan. Salah-salah, bukan untung yang didapat, tapi malah bikin bangkrut nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah dari Pak Irvan, seorang pemilik toko sembako di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Dulu, toko sembako itu adalah milik orang tua Pak Irvan. Karena usia yang semakin sepuh, ayah Pak Irvan meminta Pak Irvan untuk mengambil alih toko itu. Pak Irvan bercerita, ayahnya ingin toko tetap terurus meski beliau sudah meninggal nanti. Menurut beliau, toko sembako itu banyak jasanya. Karena dari toko itulah, rezeki untuk menyekolahkan Pak Irvan dan adik-adiknya mengalir. Waktu itu, Pak Irvan tidak langsung mengiakan. Pak Irvan teringat kesibukan ayahnya waktu Pak Irvan kecil. Kalkulator dan segebok buku catatan tak pernah lepas dari ayahnya. Sedihnya lagi, ayah Pak Irvan nggak mengenal hal ribur karena toko tak pernah tutup. Tapi ada satu hal yang lucu. Ayah Pak Irvan nggak pernah tahu berapa tempatnya keuntungan dari toko. Yang jelas, barang yang dijual semakin banyak. Terus, kamu dan adik-adikmu itu bapak kuliahkan dari uam toko. Itu jawaban dari ayah Pak Irvan saat ditanya soal laba toko sembakonya. Dengan niat menyenangkan hati ayahnya, Pak Irvan akhirnya menyetujui untuk melanjutkan mengelola toko. Tapi ada satu hal yang ingin Pak Irvan lakukan, yaitu mengganti sistem pencatatan manual menjadi pencatatan digital. Kenapa? Menurut Pak Irvan, zaman sudah semakin berkembang. Dan cara menjalankan toko pun harus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi cabang-cabang toko retail modern yang merambah kota kecil semakin banyak. Kalau nggak segera berubah, Pak Irvan khawatir tokonya nanti akan susah bersaing dengan toko retail modern itu. Awalnya, ayah Pak Irvan sempat ragu karena menganggap pencatatan digital lebih rumit dan memakan banyak waktu. Tetapi, karena berpikir nantinya anaknya ini yang akan berperan di toko, ayahnya lalu mengikuti saran dari Pak Irvan. Akhirnya, Pak Irvan membeli perangkat kasir dan software kasir IPOS juga. Pak Irvan takjub, dia baru tahu kalau ada ratusan jenis barang yang dijual di tokonya. Itulah salah satu manfaat penggunaan software kasir, yaitu adanya virtur kartu stok. Sehingga, Pak Irvan bisa mengetahui stok barang yang dijual di toko. Satu lagi yang membuat Pak Irvan melompat kaget, yaitu saat melihat laporan laba rugi tokonya yang disediakan oleh software IPOS. Pak Irvan dan ayahnya akhirnya bisa tahu berapa jumlah keuntungan bersih toko sembakonya dalam satu bulan. Bisa buat mentraktir bakso tetangga satu kampung. Tetapi, masalah mulai muncul saat Pak Irvan ingin mengubah desain nota tokonya. Pak Irvan merasa menemui jalan buntu, karena pihak toko ternyata hanya menjual software saja. Tidak bisa memberikan solusi atas masalah Pak Irvan. Pak Irvan berpikir, ternyata betul pendapat ayahnya. Penggunaan software kasir tidak semudah yang Pak Irvan bayangkan sebelumnya. Banyak pilihan menu yang sepertinya penting, tapi Pak Irvan tidak paham bagaimana cara memakainya. Hampir setiap hari, Pak Irvan menghubungi toko yang menjual software tokonya itu. Dan karena selalu tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Irvan, akhirnya toko itu memberikan nomor telepon sesama reseller yang menjual software IPOS dan memiliki tim support yang kompeten. Pak Irvan kemudian menghubungi toko software itu dan mengatur janji untuk bertemu dengan tim supportnya. Perjalanan dengan kereta menuju Bekasi pun ditempuh Pak Irvan, demi mendapatkan solusi atas masalahnya saat menggunakan software IPOS. Training pun berjalan lancar dan Pak Irvan puas dengan penjelasan tim trainer trigonal software. Pilihannya untuk mengganti sistem pencatatan toko menjadi digital memang tidak salah. Apalagi kalau didukung layanan dari tim support yang fast response. Mengelola toko jadi lebih mudah. Dan tahukah teman-teman, meski toko buka setiap hari, sekarang Pak Irvan tidak setiap hari datang ke toko. Pak Irvan pun bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama ayahnya di rumah. Semoga cerita Pak Irvan tadi bisa menginspirasi ya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!